Kembali di Kompas Siang, spesial kemerdekaan. TNI Angkatan Laut sedar mengelar upacara pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Dalam rangka memeriahkan hut ke-77 Republik Indonesia. Pengibaran serentak di 77 titik di seluruh penjuru laut Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Upacara diikuti oleh 828 penyelam yang terdiri dari prajuri TNI Angkatan Laut, Pori, Pemda, serta penyelam profesional dari berbagai instansi di Pulau Putri Kepalauan Seribu. Di setiap titik ada 17 penyelam yang mengibarkan bendera pada kedalaman di bawah 10 meter dari permukaan laut. Untuk informasi selengkapnya kita tanyakan Jurnalis Kompas TV Asri Gunawan yang saat ini sudah berada di Kepalauan Seribu. Asri, bagaimana jalannya pengibaran bendera merah putih di bawah air serentak yang kabarnya hingga memecahkan rekor muri ini Asri? Tadi upacara berlangsung dengan lancar, dengan hikmat dan juga dengan meriah. Nah tadi pun langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara yaitu Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madia TNI, Ahmad Heri Purwono. Kemudian juga diikuti oleh pasukan upacara yang berjumlah 17 orang. Di antaranya ini adalah penyelam dari TNI Angkatan Laut dan termasuk tiga orang pengibar bendera merah putih. Tadi pengibaran bendera merah putih dilakukan tepat pada pukul 10 lewat 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi juga diiringi oleh lagu Kepaksaan Indonesia Raya. Kemudian yang menarik juga saudara ini pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini disiarkan secara langsung, sehingga kami peserta upacara yang berada di darat bisa dapat melihat langsung dari layar tayangan siaran langsung dari bawah laut yang mana adalah prosesi pengibaran bendera sang merah putih. Kemudian juga tadi ada beberapa peserta upacara yang datang dari atas pertahanan dari beberapa negara. Ini mulai dari Australia, Jepang, Brazil, Pakistan, Jerman, Korea, Tiongkok, Meksiko, Kanada, Rusia, Kaboja, Singapura, Mesir, dan juga Iran. Ini totalnya ada 14 negara, maksud kami adalah wakil atas pertahanan dari 14 negara yang hadir ke sini untuk melakukan upacara pengibaran bendera merah putih di bawah air yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Nah, tadi juga sempat disebut memang ini prosesinya mencatat rekor muri dengan adanya pengibaran bendera merah putih di bawah air yang memang dilakukan secara serentak di 77 titik di seluruh penjuru laut Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Ini juga tadi wakil kepala staf angkatan laut setelah melakukan prosesi pengibaran bendera di bawah laut kemudian naik ke atas dan menyapa seluruh personel TNI Angkatan Laut yang juga melakukan prosesi ataupun upacara pengibaran bendera di titik-titik lainnya. Tadi disapa dari Sabang sampai Merauke juga. Kemudian tadi yang menarik ini ada di pulau di Merauke, ini ada yang melakukan upacara pengibaran bendera di danau, tidak di laut karena memang kondisi lautnya yang tidak memungkinkan untuk melakukan penyelaman. Nah rata-rata juga penyelam yang memang terjun untuk melakukan prosesi pengibaran bendera merah putih ini berjumlah 17 orang. Namun tadi ada juga yang berjumlah 6 orang, ini memang ada beberapa kendala dan juga keharusan yang memang dilakukan oleh personel TNI Angkatan Laut. Kemudian juga tadi ada penyerahan rekor muri yang diserahkan langsung oleh awan Rahargo selaku direktur marketing dari muri. Ini memang kita mencatat rekor muri karena memang belum ada pengibaran bendera di bawah laut yang memang dilakukan secara seretak seperti ini. Kemudian juga sebagai informasi saudara bahwa pengibaran bendera merah putih di bawah air yang dilakukan di Kepulauan Seribu tidak hanya di Pulau Putri, melainkan juga di Pulau Miti, Pulau Kotok, Pulau Pramuka dan juga Pulau Damat. Tadi juga Wakil Kepala Staff Akadar Laut sempat menyebutkan bahwa memang yang tercatat ini hanya di 77 titik saja yang terekspos. Namun pada realitanya, kenyataannya ini lebih dari 77 titik karena memang antusiasme dari masyarakat Indonesia sangat luar biasa untuk melakukan upacara pengibaran bendera dari bawah laut. Tadi juga disebutkan tidak hanya dari personel TNI Angkatan Laut namun juga ada dari beberapa instansi dari Polri, kemudian juga dari pemerintah daerah dan juga masyarakat yang langsung turun untuk melakukan upacara pengibaran bendera di bawah air. Ya, pengibaran bendera di darat, di tiang bendera sudah biasa, tapi kalau di bawah air tentunya butuh kealian khusus dan ini sangat luar biasa menandakan bahwa TNI Angkatan Laut juga siap untuk menjaga teritori laut Indonesia di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ini. Terima kasih Asri Gunawan dari Kepulauan Seribu melaporkan.